Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat subscribe itu gratis, gratis. Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton! Selain itu, Rizik menuduh Pangdam Jaya Mai Jen Gudung Abdurrahman menantang Perang Front Pembela Islam, FPI. Petamburan tempat tinggal saya didatangi oleh Pasukan Koopsus TNI, Komando Operasi Khusus TNI, yang terdiri atas tiga pasukan elite TNI, yaitu Kopassus AD, Marinir Al, serta Pashas AU. Pasukan Koopsus ini tidak bergerak kecuali dengan perintah presiden, demikian tertulis dalam eksepsi yang diterima detikom dari kuasa hukum Rizik seusai sidang, Jumat, tanggal 26 Maret tahun 2021. Baca juga, pengacara soal sidang eksepsi Habib Rizik tertutup dari publik merugikan. Kuasa hukum Rizik menyampaikan eksepsi itu dibaca langsung oleh Rizik dalam persidangan. Namun sidang pembacaan eksepsi ini tidak terpantau baik secara langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, PNJAKTIM, maupun secara virtual di kanal Youtube PNJAKTIM. Habib Rizik mengaku Koopsus hanya lewat sembari berhenti sebentar di mulut gang markas besar FPI. Namun dia merasa kegiatan Koopsus tersebut sebagai teror. Kedatangan Koopsus di Petamburan, walaupun hanya lewat sambil berhenti sebentar di mulut gang markas besar FPI, tapi sempat menakutkan warga. Ini adalah teror untuk saya dan keluarga serta para tetangga saya di Petamburan, ungkap Habib Rizik. Lebih lanjut Habib Rizik mengatakan FPI ditantang perang oleh Pangdam Jaya Maizhen TNI Dudung Abdurrahman. Balihu gambar Habib Rizik juga diturunkan oleh aparat TNI. Pangdam Jaya Maizhen TNI Dudung Abdurrahman dimonas tidak ada angin dan tidak ada hujan tebar ancaman terhadap FPI bahkan menantang perang FPI. Pangdam Jaya Maizhen TNI Dudung Abdurrahman menurunkan pasukan dengan kendaraan perang untuk menurunkan seluruh baliho ucapan selamat datang untuk saya di seluruh Jakarta. Baliho dengan foto saya mulai diturunkan oleh aparat TNI dan Polri di seluruh Indonesia, ucap Habib Rizik. Tonton video, polisi akan panggil pengacara HRS terkait temuan sajam di dalam mobil. Diketahui, Habib Rizik didakwa melakukan penghasutan terkait kerumunan di Petamburan. Atas perbuatannya itu, Habib Rizik didakwa pasal berlapis. Baca juga, HRS, saya khawatir azan dan kebaktian di fitnah jadi hasutan berkerumun. Berikut pasal yang menjerat Habib Rizik dalam persidangan perkara penghasutan terkait kerumunan di Petamburan. 1. Pasal 160 KUHP Junto Pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia, UURI, Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Junto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP atau 2. Pasal 216 Ayat 1 KUHP Junto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP atau 3. Pasal 93 UU Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan Junto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP atau 4. Pasal 14 Ayat 1 UURI Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular Junto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP dan 5. Pasal 82 Ayat 1 Junto 59 Ayat 3 Huruf C dan D UURI Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang Junto Pasal 55 Ayat 1 Pertama KUHP Junto Pasal 10 Huruf B KUHP Junto Pasal 35 Ayat 1 KUHP Jakarta, Habib Rizik Syihab menyebut Jaksa Penuntut Umum, JPU, Dungu dan Pandir karena persoalan surat keterangan terdaftar SKT-FPI dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pengamat Peradilan Erwin Natosmal Umar menyebut umpatan itu justru bakal merugikan Habib Rizik dalam mengambil simpati hakim. Pernyataan Habib saya rasa masuk ke dalam ranah etis. Biarkan saja pernyataan ini menjadi ranah, hakim, dalam melihat ekspresi dari Habib Rizik. Yang pasti, pernyataan itu akan merugikan kepentingan Habib sendiri dalam mengambil simpati hakim, ujar Erwin melalui pesan singkat kepada Detikkom, Jumat 26 Maret 2021. Menurut Erwin, ungkapan Dungu tersebut belum tepat masuk ke dalam hukum pidana. Umpatan Dungu ke JPU, kata Erwin, masuk kerana etika. Harusnya hakim proaktif menegur Habib untuk tidak menggunakan istilah itu untuk menjaga marwah peradilan. Yang pasti pernyataan itu sedikit banyak akan mempengaruhi hakim dalam melihat kasus ini. Sulit untuk menolak fakta di lapangan bahwa variable non-hukum semacam etika dan sopan santun menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam membuat keputusan. Dan lanjutnya, baca juga, dalih potong mangga, saat sopir pengacara HRS ke Pergok bawa golong. Ahli hukum sekaligus mantan komisioner komisi yudisial, kayak Imam Ansari Saleh perkataan, Dungu, dan Pandir, menyalahi kode etik. JPU, kata Imam, dapat melaporkan penghinaan itu. Jaksa bisa melapor ke polisi adanya penghinaan, dasarnya KUHP. Itu delik aduan, ucap Imam. Habib Rizik, dalam persidangan menyatakan bahwa SKT bukan merupakan kewajiban bagi sebuah ormas. Bahwa organisasi FPI sering melakukan pelanggaran hukum yang melibatkan anggota dan simpatisan FPI di berbagai daerah dengan bukti 13 kasus pelanggaran hukum oleh anggota dan simpatisan FPI, ujar Habib Rizik dalam eksepsi yang diterima detik kom dari kuasa hukum Rizik seusai sidang, Jumat, 26 Maret 2021. Saya nyatakan di sini, pertama, bahwa SKT bukan kewajiban, tapi organisasi boleh mendaftar dengan sukarela, sehingga ormas yang tidak mendaftar sekalipun tetap sah sebagai sebuah organisasi, dan boleh melakukan kegiatannya selama belum dibubarkan atau dilarang oleh pemerintah imbuhnya. Habib Rizik menyebut JPU Dungu dan Pandir karena persoalan SKT ini. Dia juga menyebut JPU menyebar hoaks dan fitnah. Baca juga, pengacara HRS sebut sajam di mobilnya cuma suvenir. Semua ormas baik yang punya SKT maupun tidak dilindungi oleh konstitusi dan perundang-undangan. Jadi di sini jelas, JPU sangat dungu dan pandir. Soal SKT saja tidak paham, lalu dengan kedunguan dan kepandirannya mencoba sebar hoaks dan fitnah, ungkap Habib Rizik. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!